Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya teman-teman Selamat datang kembali di channel kesayangan kita Lelaki Sejati Dan pada kesempatan kali ini Semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat Walafiat tanpa kekurangan satu apapun Amin amin dan robbal alamin Dan kami ucapkan terima kasih Kepada seluruh teman-teman yang Tetap setia ya mengikuti Channel Lelaki Sejati ini dan juga Kedua channel kami lainnya Extreme Movie dan juga Ilo bercerita karena kalianlah Kami terus semangat untuk berkarya Dan pada kesempatan kali ini Kita akan tiba di part 2 Yang ngipri ketek Ini makin seru ya ceritanya Asli seru banget Dalam kisah yang ditulis oleh Mas Restu ini bener-bener kayak masuk Kedalamnya Dan kesugihan ya Kesugihan itu selalu menarik untuk dibahas Tapi sebelum kita mulai kisah ini Disini kita ingin mengembarikan Disclaimer ya bahwa Tidak akan ada hal baik Yang pernah dilahirkan dari Sebuah kesugihan Jika ada Itu sifatnya hanya Sementara saja Dan pada akhirnya Selalu berakhir Sengsara Dan oke Gak pake lama-lama lagi Kita langsung masuk saja Kedalam ceritanya Tapi Sebelum masuk ke dalam kisah Jangan lupa ya Buat teman-teman mungkin Yang belum subscribe Diklik dulu Tombol merah subscribe Jangan lupa Lonceng notifikasinya Dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi Di setiap jam 1 siang Ketika kami akan mengupload video Dan sekali lagi terima kasih untuk seluruh subscriber kita Yang mungkin ada yang baru lihat ya Oh ini nih wajahnya Mas Kilo Jadi memang Dulu kita sebelumnya sudah Rutin upload di channel Laki Sejati Tapi Kita janji kok Mulai dari Dua hari yang lalu Kita Terus upload Nanti di setiap harinya Di setiap siang Jam 1 siang Ingat Laki Sejati jam 1 siang Extreme movie jam 7 malam Dan Ilo bercerita jam 10 malam Oke Gak pake lama-lama lagi Langsung kita masuk ke dalam kisah Mode horor Betual pembuka Telah dimulai Lewat kejadian di malam hari tadi Bapak pun semakin ingin mengetahui Terkait apa-apa yang masih dirahasiakan Oleh Mas Pangarap Jika memang apa yang sudah dikatakan oleh Mas Pangarap benar Berarti Kehadiran Bapak sendiri Benar-benar menjadi ancaman Yang nyata Bagi Mas Pangarap Dan juga yang lainnya Di pagi hari itu Bapak dan Ibu berencana Untuk meminta solusi kepada Kang Waris Ia sendiri ingin mencari tahu Apa yang harus dilakukannya Di saat tanda-tanda Dari ritual pesugihan itu Sudah dimulai Namun Saat Bapak dan Ibu ingin pergi ke tempat Kang Waris Kala itu Ia melihat Nye Endang Sedang berada di bagian belakang rumah Dan ternyata Kala itu Nye Endang sedang dimandikan oleh Mbak Ayu dan juga Mas Sugeng Dan anehnya Nye Endang dimandikan layaknya seorang wanita yang ingin dilamar oleh seorang pria Nye Endang Mas Mbak Itu Ibu lagi diapain Tanya Ibuku Ibu sedang diruat Jawab Mbak Ayu Diruat Perasaan Ibu kan baik-baik saja Dan disini Bapakku mulai berpikir aneh lagi Kemarin Rambut Nenekku itu berwarna hitam Mengapa sekarang kembali berwarna putih Apa memang Ada yang salah Atas penglihatannya saat itu Mbak Ayu Mas Sugeng Kemarin itu rambut ibu berwarna hitam Kok kenapa sekarang putih kembali Tanya Bapakku Ibuku yang mendengar hal itu pun langsung terkejut bukan main Ya pasalnya Rambut yang dilihat oleh ibuku berwarna putih Mengapa hanya Bapakku saja Yang melihat jikalau rambut Nenek berwarna hitam legam Pak Bukannya kemarin rambut ibu memang berwarna putih Masa Bapak lihatnya warna hitam Mas Sugeng dan Mbak Ayu pun hanya terdiam Mereka berdua saling menatap satu sama lain Sepertinya Bapakku mengetahui hal yang tidak diketahui oleh ibuku Aku melihatnya berwarna hitam Tapi entah mengapa Kok kembali berwarna putih lagi Mungkin penglihatanku yang agak bermasalah kemarin Jelas Bapak Mbak Ayu pun lalu menghentikan proses perluatan itu secara sementara Dia pun langsung mengajak ibu dan Bapakku untuk menuju ke ruangan depan Sedangkan Mas Sugeng Ia tetap melanjutkan prosesi memandikan Nye Endang dengan menggunakan air kembang tujuh rupa Bisa kalian ikut aku ke depan Pintang Mbak Ayu Ada apa Mbak? Tanya ibuku Sugeng Lanjutkan prosesnya Aku mau ngobrol dulu sama Esa dan Mas Arto Jelas Mbak Ayu Siap Mbak Mbak Ayu pun langsung mengajak Bapak dan ibuku untuk mengobrol di ruangan depan Ya sepertinya ada suatu pembahasan yang ingin dibahas oleh Mbak Ayu terkait apa yang baru saja dilihat oleh Bapakku Sesampainya di ruangan depan Mbak Ayu pun langsung mempersilahkan Bapak dan ibuku untuk duduk sembari mengobrol dengan hangat Kamu tau kan Esa? Keluarga kita itu sangat menghormati adat leluhur terdahulu Ibu yang sudah sepuh pastinya harus segera diruat Sebelum nanti ajal menjemputnya Dan karena itulah Aku dan Sugeng melakukan peruatan kepada ibu Agar ibu bersih dari segala macam angkara yang menyelimuti tubuhnya Ya penjelasan dari Mbak Ayu ini sedikit masuk akal Akan tetapi terkait dengan waktu dan ketepatan Nyi Endang yang harus segera diruat Itu tandanya Mbak Ayu dan juga Mas Sugeng telah mengetahui kapan waktu dari Nyi Endang akan meninggal dunia Dan teruntuk kejadian kemarin saat dimana rambut ibu berwarna hitam itu adalah salah satu pertanda bahwa dirinya akan menuju kepada sang pencipta Karena itulah kita harus segera meruat ibu Sebelum ibu nanti dipanggil untuk menuju surga Senyum Mbak Ayu Bapakku disini masih belum yakin terkait penjelasan Jika alasan rambut adalah sebagai pertanda dari sebuah kematian Bukankah rambut yang berwarna putih yang lebih mendominan untuk menuju kepada kematian? Mbak maaf Aku ingin tanya sesuatu Tanya Bapakku kepada Mbak Ayu? Mbak Ayu pun hanya tersenyum Sepertinya dia pun telah mengerti apa yang akan ditanyakan oleh Bapakku terkait hal kejanggalan aneh yang terjadi kemarin Mengapa Mbak Neneng kerasukan sosok siluman wanyat? Apa mungkin keluarga ini ada hubungannya dengan hal tersebut? Tanya Bapakku Mbak Ayu pun diam sejenak Dia seperti memikirkan sesuatu untuk mencari jawaban terkait apa yang ditanyakan oleh Bapakku Dan tatapan Mbak Ayu kini beralih kepada perut ibuku yang kala itu sedang hamil anak pertamanya Dia pun tersenyum sambil memainkan kedua tangannya Anakmu akan segera tahu jawaban ini Loh maksud Mbak? Aku tidak bisa berkata banyak terkait rahasia keluarga yang memang ya sudah dikultuskan secara turun-temurun Lebih tepatnya ini adalah rahasia yang memang tidak akan pernah diketahui dalam waktu dekat Mbak Ayu pun bangkit dari duduknya dia kemudian menatap ke arah depan rumah yang memang sudah tahu tujuan Bapak dan ibuku akan pergi Jadi kapan kalian mau pergi lagi menemui dukun tersebut? Ibu dan Bapakku disini langsung terkejut kalau mendengar pertanyaan dari Mbak Ayu Padahal keduanya belum membocorkan rencana kepergiannya Loh kok Mbak bisa tahu tanya ibuku? Cepat segeralah pergi Aku menunggu solusi terbarunya Mbak Ayu pun lalu perlahan meninggalkan Bapak dan ibuku Akan tetapi baru beberapa langkah dia pun membalikkan wajahnya ke arah ibu dan juga Bapakku Jika dia mencoba mengganggu keluarga dan semua rencanaku Maka kalian semua juga akan terkena imbasnya Bahkan sampai 15 tahun terakhir ucap Mbak Ayu Bapak dan ibuku tiba-tiba saja merasakan sensasi hawa merinding yang begitu kuat Entah itu ancaman atau memang peringatan Namun yang semua keluarga ketahui perkataan Mbak Ayu dikenal sangat tajam Tapi memang akan menjadi kenyataan Dalam keluarga ibuku Mbak Ayu ini dikenal sangat diwaspadai Karena dia merupakan orang yang memiliki sebuah kelebihan yang tidak dimiliki semua orang Dan karena itulah selain Mbak Ayu menjadi kepala keluarga saat ini Dia pun juga mampu membuat semua anggota keluarga lainnya tertunduk Hanya dengan satu perintah Perihal seperti ini dikenal dengan nama Sabdo Dadi Dalam kelahiran Waton yang digambarkan oleh Mbak Ayu Dia termasuk orang-orang yang memiliki ilat pahit Ataupun tidak pahit Mbak Ayu sendiri lahir di Sabtu Legi Dan termasuk orang yang selalu dijaga ucapannya Kecuali hanya di saat-saat tertentu saja Karena itulah Di saat Mbak Ayu mengatakan hal demikian Bapak dan juga ibuku langsung merinding dibuatnya Tanpa disadari Mbak Ayu telah memberikan sebuah pertanda khusus Ketika pantangan itu benar-benar akan dilanggar oleh Bapak dan juga ibuku Setelah Mbak Ayu kembali ke ruangan belakang Bapak dan ibuku pun memutuskan untuk pergi ke rumah Kang Waris Ya mereka berdua bermaksud mempertanyakan Apa yang harus dilakukan selanjutnya Saat mendapati hal-hal aneh yang berada di rumah Ketika sudah sampai di rumah Kang Waris Ibu dan Bapakku mendapati Kang Waris Sedang menanam sebuah jahe di bagian timur halaman depan rumahnya Tentu saja Hal itu memuat banyak pertanyaan yang muncul Terkait apa yang sedang dilakukan oleh Kang Waris Dengan menanam jahe tersebut Assalamualaikum Kang Ucap Bapak Waalaikumsalam Jawab Kang Waris Sedang apa Kang Tanya Bapak Sedang menanam jahe Loh untuk apa Kang Waris selalu memperhatikan sekeliling rumahnya Dia kala itu seperti diawasi oleh sesuatu yang memang tidak terlihat rupa ataupun bentuknya Apakah kamu merasakan ada yang aneh di rumah ini Pertanyaan Kang Waris pun membuat Bapak dan juga Ibuku menatap ke sekeliling rumah Memang benar Dari sekeliling rumah Kang Waris Bapak dan Ibuku merasakan ada hawa keberadaan makhluk halus Yang tidak bisa dilihat oleh mereka berdua Iya Kang Seperti ada yang memperhatikan kita Jawab Bapak dengan singkat Mereka sudah datang ke rumahku Jelas Kang Waris Loh siapa Kang? Tanya Ibuku Ayo kita obrolkan ini di dalam rumah Akhirnya Kang Waris pun memutuskan untuk melanjutkan pembahasan ini di dalam rumah Ya ada ketakutan tersendiri yang akan difikirkan Kang Waris sewaktu dirinya memberikan penjelasan tersebut tepat di hadapan rumahnya Kalian tahu Tadi malam aku sudah didatangi oleh Jin Kalahirang lengkap dengan para keroconya Jelas Kang Waris Para keroconya? Tanya Bapak Mereka adalah bawahan dari rocoketek Ternyata ada salah satu anggota keluarga kalian yang nantinya akan dipinang oleh rocoketek Untuk selanjutnya dijadikan istri di kerajaannya Jelas Kang Waris Kenapa bisa begitu Kang? Kang Waris kala itu menatap wajah ibu dengan tajam Selanjutnya ia pun menatap perut ibuku yang kala itu sedang mengandung anak pertamanya Dari keturunanmu akan menjadi penentu dari permainan yang dilakukan oleh keluarga Ningrat istrimu Dia bermaksud untuk membatasi semuanya Agar bisa berjalan dengan lancar Kejadian tadi malam Itu merupakan bagian dari pembuka ritual yang sudah pernah aku katakan Jelas Kang Waris Bapak dan ibuku pun langsung terkejut di saat Kang Waris mengetahui kejadian yang terjadi di malam itu Sepertinya Kang Waris telah mengetahui apa-apa yang akan terjadi di malam itu Sampai-sampai dia sudah mempersiapkan semuanya Aku sengaja menanam jahe di bagian timur rumah Agar mereka semua tidak bisa mendekat ke sini Telinga mereka lebih tajam dibandingkan pisau yang di asal ribuan kali Sekalinya bocor Maka mereka akan bisa memberikan sinyal kepada salah satu anggota keluargamu Jelas Kang Waris Maksud Kang Waris? Anggota keluarga yang dimaksud itu bahayu Tanya ibu Aku tidak bisa memberikan penjelasan terkait itu Namun tidak lama lagi Tumbal pertama akan jatuh Dan apa yang mereka lakukan Dan sengaja ditampakkan secara terang-terangan kepada kalian Hanyalah sebuah ilusi untuk menutupi rencana busuk Jelas Kang Waris Bapak dan ibuku disini belum paham Dengan apa yang dimaksudkan oleh Kang Waris Dan terkait dengan hal tersebut Bapak malah berpikir terkait keanehan Yang sedang dilakukan oleh Mbak Ayu dan juga Mas Hukeng Saat sedang melakukan proses ruat terhadapnya Enda Maksud Kang Waris? Ruatan Benar Dan itu adalah proses terakhir Proses terakhir apa Kang? Ritual penumbalan Korban akan dimandikan menggunakan kain khusus Lalu proses menghitamnya rambut yang sudah putih adalah sebagai bertanda Jika orang tersebut akan dijadikan tumbal Di sini ibu pun langsung terbangun Dia pun segera menarik Bapakku agar segera pulang ke rumah Untuk bisa menyelamatkan Nye Endang yang akan dijadikan tumbal oleh anggota keluarganya sendiri Pak, ayo kita pulang Ibu kita harus diselamatkan Bu, bu tenang bu Sebentar Kita harus mendengarkan sampai selesai Tapi bagaimana Pak? Bagaimana jika semuanya sudah telat? Ucap ibuku dengan mata yang mulai berkaca-kaca Semuanya memang sudah telat Jelas Kang Waris Maksudnya apa Kang? Semua sudah berjalan dengan sempurna Malam ini adalah selasa kliwon Malam dimana para korban pesugihan akan disuguhkan kepada tuannya Jelas Kang Waris Ibuku pun langsung menangis kalau mendengar hal tersebut Dia merasa tidak berdaya saat mengetahui ibu kandungnya sendiri akan dijadikan tumbal oleh salah satu anggota keluarganya Jadi apa yang harus kita lakukan Kang? Tanya Bapakku Pergi Pergi dari rumah itu agar kalian selamat Bapakku hanya menganggup faham Ia tahu betul jika itu adalah langkah terakhir Agar bisa selamat dari rentetan pesugihan yang telah dijadikan rencana selama bertahun-tahun Sementara ibuku dia masih menangis terus sambil memegangi perutnya Aku beritahu Jika nantinya ada suara gemelan di malam hari Jangan keluar kamar Dan jika nantinya ada suara monyet-monyet di dalam rumah Tutup semua pintu kamar dan lainnya Lalu bersembunyilah di bawah ranjang tempat tidur Karena mereka sedang mencari korban selanjutnya Bapak pun rasa merinding ketika mendapati arahan langsung dari Kang Waris Bagaimana tidak ini seperti penentuan hidup dan mati Ya Bapak dan Ibuku Sedang dalam ancaman besar Saat mengetahui kejadian yang begitu mengerikan yang akan terjadi di malam ini Kang Waris pun lalu memberikan sebuah kantong yang berisikan kopi hitam Yang mana telah dicampurkan oleh garam Katanya kopi dan garam itu dipergunakan untuk menghilangkan bau badan Agar tidak tercium oleh rojok teh Yang nantinya akan berjalan-jalan bersama dengan ratu pilihannya Ambil ini Taburkan di sekeliling dekat ranjang tempat tidurmu Lalu sembunyilah di bawah ranjang tempat tidur Tahan sampai semua pagelaran kawin rojok teh selesai Lalu jangan membuka pintu sampai subuh tiba Bapak pun mengangguk paham Sementara Ibuku dia masih belum mendengarkan apapun yang dikatakan oleh Kang Waris kepadanya Jaga istri dan anakmu Lebih baik kau putuskan tali persaudaraan ketimbang keluargamu akan menjadi korban dari pesukihan ningrat ini Setelah mendengarkan semua solusi yang telah diberikan oleh Kang Waris Bapak dan Ibuku pun langsung pamit pulang ke rumah Selama dalam perjalanan menuju ke rumah Ibuku masih merasakan kesedihan yang luar biasa Dia tidak menginginkan jika Nye Endang akan menjadi korban dari tumbal pesukihan Namun faktanya semua sudah berjalan mulus tanpa mengetahui sedikit kesalahan untuk bisa menggagalkan rencana tersebut Sampai akhirnya ketika mereka berdua telah sampai di rumah Suasana di rumah kala itu sangat ning Mereka tidak menemukan seperti tanda-tanda kehidupan yang ada di rumah tersebut Pak, aku boleh ngecek kamar ibu Bapakku pun mengizinkannya mereka berdua pun segera menuju ke kamar Nye Endang untuk mengetahui keadaannya Ketika mereka berdua membuka pintu Bapak dan Ibuku kala itu melihat jika Nye Endang sedang tertidur pulas Ibuku pun mendekati Nye Endang Lalu ia mulai memijati kedua kakinya sambil menangis Dan bukan hanya itu saja Ibuku kala itu juga mengelus-ngelus rambut Nye Endang yang sudah memutih Dan ternyata tetesan air mata ibu pun terjatuh tepat di pipi Nye Endang Hingga membuat Nye Endang terbangun Cahayu Kenapa menangis? Ibu Ibu sehat Nye Endang pun hanya tersenyum Kedua tangannya langsung memegangi kedua tangan ibuku sembari berkata Segeralah pergi dari rumah ini Ibu selalu menjaga keselamatan kalian berdua Bu Esa takut bu Takutlah kepada Tuhan du Kamu itu anak soleha Bapak pun langsung mendekat setelah dirinya menutup pintu kamar yang semula dibuka lebar Artok Jaga anakku ya Nye bu Aku akan jaga Esa Kamu sudah bertemu waris Sudah Sudah bu Barusan kami menemuinya Turuti perintahnya agar kalian semua selamat Dan tiba-tiba Dan tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar kamar Ibuku segera menghapus air matanya Tinggalkan ibu sendirian ya Ucap Nye Endang liri Tapi bu Kalian harus selamat Bapak pun langsung membukakan pintu kamar untuk mengecek siapa yang barusan saja mengetuk pintu kamarnya Endang Dan ternyata setelah pintu dibuka semua anggota keluarga sudah berada di hadapan kamar Kecuali Mas Krishna Loh Apain kamu di dalam kamar ibuku? Hanya Mas Pangarap kepada Bapakku Esa mau ketemu ibu Jawab Bapak Mas Pangarap pun memperhatikan ibuku yang tampaknya sedang murung sambil mendudukan wajahnya Maaf Mas Aku hanya kangen sama ibu Bayu pun langsung menarik tangan ibuku dan menyuruhnya untuk keluar Mbak Lepasin aku Mbak Luar kalian berdua Mbak Mbak mau ngapain ibu? Terlihat dengan jelas seluruh anggota keluarga Ningrat itu langsung masuk secara bersamaan Sembari membawakan sebuah seserahan yang tidak tahu untuk apa tujuannya Akhirnya Bapak dan ibuku pun langsung diusir dari kamarnya Endang Namun tidak lama kemudian Mbak Ayu kembali membuka pintu sedikit sambil memperlihatkan wajahnya yang mengerikan Jadi bagaimana? Apa sudah ada solusi dari Kang Waris? Tanya Mbak Ayu dengan mulut yang tersenyum lebar lalu kembali menutup pintu dengan sedikit menggertak Bapak pun langsung menarik tangan ibuku untuk masuk ke dalam kamar Pak Ibu Pak Tolong Ibu Bapakku pun langsung mengunci kamar dan segera menaburi garam dan juga kopi di samping ranjang tempat tidurnya Pak Kenapa Bapak cuma diam aja? Bapakku tidak bisa berkata apa? Pak air matanya perlahan terjatuh karena Ia merasa seolah-olah tidak mampu untuk membantu mertuanya yang kelak akan dijadikan tumbal pesugihan dari saudara-saudara iparnya sendiri Pak Jawab Teriak Ibu Kenapa Bu? Apa yang harus kita lakukan? Selamatkan ibuku Pak Selamatkan Ucap ibuku sambil memohon-mohon hingga ia pun bersujud di telapak kaki Bapakku Bapak pun merendahkan tubuhnya dan berusaha mengangkat tubuh ibuku yang sudah berada di bawah lantai Bu Kita itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi Tidak mau Pak Selamatkan ibuku Kita hanya bisa menunggu waktu subuh Ibu tidak boleh mati Pak Rojok keta itu akan datang Aku tidak bisa hidup tanpa ibu Bapakku pun langsung memoluk tubuh ibuku dan berusaha menenangkan ibuku yang kala itu benar-benar dalam keadaan yang sangat lemah Hingga akhirnya ibuku pun kembali dengan tenang dan mendengarkan segala arahan dari Bapak Malam ini kita harus bersembunyi di bawah ranjang dan keesokan harinya kita harus segera pergi dari rumah ini Ibu pun tidak bisa berkata apa-apa dia hanya bisa pasrah dengan apa yang akan terjadi di malam hari nanti Di malam harinya Semua jendela pun ditutup rapat Semua persiapan sudah benar-benar disiapkan dan kini Bapak dan ibuku bersembunyi di bawah ranjang untuk menunggu waktu subuh tiba Setelah beberapa menit kemudian hal yang aneh pun benar-benar terjadi Terdengar dengan jelas alunan gamelan beserta suara sindennya Lalu sautan suara monyet pun juga terdengar memenuhi telinga ibu dan Bapakku Bapak pun memegangi kedua tangan ibuku yang benar-benar sudah ketakutan Ya, Bapak tidak mau jika nantinya Rojo Kete dan ratunya akan masuk ke dalam kamar untuk mencari siapa tumbal yang selanjutnya Bapak, aku takut Sabar Bu, sabar Ini belum selesai acara pernikahannya Dan tiba-tiba pintu kamar kala itu langsung terbuka dengan sendirinya Bapak pun langsung menutup mulut ibuku Ia takut jika ibu akan berteriak sewaktu melihat sosok Rojo Kete memasuki kamar Keringat dingin mulai bercucuran dengan ras Tampak terlihat dengan jelas bentukan kaki yang penuh dengan bulu berwarna putih Dan juga kedua kaki manusia dengan pernak-pernikahannya sedang berjalan ke arah ranjang tempat tidur mereka Keduanya seperti sedang mencari sesuatu yang nantinya akan dijadikan dari target selanjutnya Dan setelah tidak menemukan apa yang dicari Rojo Kete itu menuntun sang ratu Untuk keluar dari dalam kamar Tidak lama kemudian Terdengarlah suara yang sangat menakutkan Ya, menggelegar Yang ternyata itu berasal dari suara Rojo Kete Sopo si ngarep jadi pengawalku selanjutnya Siapa yang akan menjadi pengawalku selanjutnya Pengawal yang dimaksud disini adalah tumbal selanjutnya Karena jika dia adalah seorang wanita Maka akan dijadikan istri Namun jika dia adalah seorang lelaki Maka dia akan dijadikan pengawalnya Berarti dengan jelas Rojo Kete sedang mencari tumbal berupa tumbal laki-laki Lalu siapakah yang akan dijadikan tumbal dari keluarga Ningrat Yang merupakan seorang laki-laki Di pagi harinya Terdengarlah huru hara di dalam keluarga Ningrat tersebut Ya, mereka semua saling meneriaki nama Nye Endang Bapak dan juga ibuku sebenarnya sudah tahu Apa yang sudah terjadi kepada Nye Endang Mereka juga sebenarnya sudah tahu Namun kesedihan mereka seolah-olah Mendramatisir keadaan Yang sebenarnya sudah diketahui Nye Endang meninggal dunia Tidak mungkin Semalam ibu baik-baik saja Ibu dan bapakku keluar dari kamar sembari menatap sekeliling ruangan Dimana di ruang tengah kala itu Sudah dipenuhi oleh semua keluarga Ningrat Akan tetapi Bapak dan ibuku mengetahui Topeng yang sengaja ditutupi oleh seluruh anggota keluarga Ya, mereka semua Benar-benar memiliki darah iblis Yang mengalir deras di dalam sifat dan mimik wajah mereka Seolah-olah Meninggalnya Nye Endang adalah Kematian karena takdir Dan waktu yang memang sudah ditentukan oleh Tuhan Perlahan Bapakku mendekati jasad Nye Endang yang kala itu Sudah ditutupi oleh kain berwarna putih Bapakku mengangkat sedikit kepalanya Sembari mengusap-ngusap bagian tengkuk dari Nye Endang Dan ketika bapakku mengusap-ngusap bagian tengkuk Nye Endang Tiba-tiba Mas Pangarep memegangi leher Bapakku sembari menekannya dengan kuat Mau kau apakan ibu? Bapaknya tersenyum Dia tahu bahwa meninggalnya Nye Endang ini bukanlah meninggal yang tanpa sebab Ya, meninggalnya Nye Endang telah direncanakan Agar menjadi tumbal dari ngipri ketek yang dijalankan oleh keluarga Ningrat ini Aku hanya ingin memastikan Apakah benar meninggalnya Nye Endang karena penyakit bawaannya? Namun setelah aku pegang tengkuknya Ada kejanggalan Mas Pangarep pun disini semakin menekan leher Bapakku Namun dengan cepat Bapakku pun langsung mengancam Mas Pangarep Aku sudah tahu kelakuanmu Mas Semakin dikubur semakin tercium bau pusuknya Semakin kamu menekan leherku hingga patah Maka semakin kuat kecurigaanku terhadap praktek pesugian yang sudah kalian lakukan Mas Pangarep pun segera melepaskan tangannya Ia kembali ke tempat duduk Sembari terus menatap tajam Bapakku yang kala itu masih memegangi tengkuk Nye Endang Ya, saat dimana Bapakku berada dalam posisi yang dipandangi oleh banyak keluarga Ningrat Ibuku pun segera mendekati Bapakku Pak, ada apa? Coba pegang tengkuknya Ibuku pun langsung memegang tengkuk leher milik Nye Endang Dan saat ibuku memegang tengkuknya Ia terkejut bukan main Ternyata bagian tengkuk dari Nye Endang sudah kosong Cek, cek bagian bawahnya lagi Ucap Bapakku Dan ketika ibuku mengecek di bagian bawah tengkuk Ia pun merasakan hal yang sama Bagian dari punggung Nye Endang telah penuh dengan luka cakaran Yang menggores ke tiga sudut yang berbeda Pertama, pada bagian belakang tangan kanan hingga ke bagian punggung Bagian ini adalah bagian yang sangat panjang dan cukup besar Sampai-sampai ibu juga merasakan sedikit bagian yang kasar dari tempat itu Dan ternyata itu adalah tulang bagian punggung yang sedikit terbuka Lalu yang kedua Bagian dari rusuk kanan hingga ke rusuk bagian kiri Bagian ini tidak terlalu lebar Namun cukup jelas garis cakaran yang bisa dirabat dengan menggunakan tangan Dan yang terakhir Bagian perut sebelah kanan hingga ke bagian perut sebelah kiri Bagian ini sangat sensitif Sampai-sampai ibu bisa merasakan jika ada sedikit cairan yang keluar dari bagian tersebut Dan memiliki bau yang sangat busuk Lalu bapakku melihat bagian lainnya Seperti bagian kedua tangan termasuk pergelangannya Yang mana sudah lebam dan terdapat bekas ikatan kali yang mungkin sangat kuat Bapakku sempat terkejut Ketika melihat bagian tangan dari Nyi Endang Dia pun langsung menatap Mbak Ayu dan Mas Pangarep Karena keduanya adalah dalang dari kematian Nyi Endang sendiri saat ritual semalam dilaksanakan Dan usut demi usut ternyata Ketika ritual berlangsung Kedua tangan Nyi Endang diikat menggunakan tali di tempat tidurnya Dengan tubuh tengkurap dan wajah yang menghadap ke arah kasur Bukan hanya itu saja Penyiksaan itu dilakukan ketika Nyi Endang dalam keadaan bugil dan tidak berbusana Dengan begitu Nyi Endang disiksa habis-habisan oleh rojok ketek Hingga memuat tiga cakaran yang sudah membuat nyawanya menghilang Ibuku tiba-tiba menangis Dia bukan menangis karena meninggalnya dari Nyi Endang saja Melainkan saudara-saudaranya yang sudah berlaku kejam Dalam menginginkan kekayaan terhadap ritual yang mereka jalani Bu, hari ini kita harus segera pindah Ucap bapakku, ibuku pun hanya mengangguk Hatinya benar-benar sudah sakit karena perlakuan saudara-saudaranya yang tega Melakukan ritual ngipri ketek untuk membunuh ibunya sendiri Bapakku pun langsung membangunkan ibuku Dan tidak lama kemudian datanglah banyak warga yang mendengar Atas meninggalnya Nyi Endang Satu persatu warga memeluk Mas Pengarep Baayu, Ba Neneng dan juga lainnya Bapakku melihat dengan jelas Mimik wajah mereka yang terkesan sangat munafi Karena telah memperalat kesedihannya sebagai penutup dari aib Dan juga kesalahan fatal dalam kehidupan mereka Untuk menutupi kesedihan ibuku Bapak pun langsung mengajak ibuku untuk masuk ke dalam kamar Sampai penguburan dari Nyi Endang dilaksanakan Dan saat dimana Bapakku membawa masuk ibuku ke dalam kamar Tamu-tamu dari keluarga Ningrat pun mulai berdatangan Namun sesuatu yang aneh pun terjadi Bapakku merasa seluruh ruangan seperti berputar Hawa di dalam kamar pun tiba-tiba saja menjadi panas Pak, ada apa? Itu siapa yang datang, Bu? Itu keluarga Ningrat Keluarga Broto Seno Keluarga dari mana, Bu? Keluarga dari Barat Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki titah Dalam melanjutkan keraton Namun mereka menolak Mengapa mereka tidak menduduki keraton? Mereka termasuk ketirengget Ketirengget? Ya, pemilik darah kotor Menghianat di masa lalu Saat Bapak dan Ibuku sedang membicarakan hal tersebut Tiba-tiba Mbak Ayu mengetuk pintu Sembari mengatakan sesuatu dari luar kamar Mas Arto Keluar sebentar Ibuku pun langsung memegangi tangan Bapakku Yang masih gemetar ketika mendengar nama Broto Seno Pak, Bapak yakin? Bapak mau keluar dari kamar untuk menemui keluarga Broto Seno? Ibu yakin? Jika keluarga itu menjadi kelanjutan dari pemegang titah keraton Loh, memangnya kenapa Pak? Setahu Bapak Mereka yang memiliki darah ketirengget itu adalah mereka yang telah melanggar ketetapan keraton Dan jika memang benar seperti itu Berarti pihak keratonlah yang tidak setuju dengan apa yang dimiliki oleh keluarga tersebut Dan tiba-tiba suara ketukan pintu semakin besar Tok, 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 tok Mas Arto Keluarga Broto Seno ingin menemui Mas Arto Mas Arto dan Mbak Esa keluar kamar Bapak pun langsung membukakan pintu kamar Dan saat Bapakku membukakan pintu Ia pun langsung melihat lima orang dari keluarga Broto Seno sedang terduduk di kursi Sedangkan keluarga Ningrat lainnya terduduk di lantai sambil menudukan kepala Seolah-olah derajat dari keluarga Broto Seno sangatlah tinggi dan juga berwibawa Bapak disitu sempat keheranan Mengapa mereka semua melakukan hal itu? Bagaimana mungkin semuanya sangat menghormati keluarga Broto Seno? Tunduklah Tiba-tiba saja tubuh Bapakku langsung tertunduk dengan sendirinya Dan bersamaan dengan itu Tubuh Bapakku sama seperti keluarga Ningrat lainnya Terduduk di lantai sembari menudukan kepala Bahkan kepala Bapakku kala itu menjadi sulit digerakan Seolah-olah seperti tertahan sesuatu Hingga tidak bisa menatap dengan jelas satu persatu wajah dari keluarga Broto Seno Arto Negoro Darah birumu berasal dari timur kan? Nge, nge Perkenalkan Aku adalah Angkoro Pemimpin dari keluarga Broto Seno Mendengarkan namanya saja Bapakku tidak bisa berkutik sama sekali dari ujung rambut Hingga ujung kaki Bapak merasakan hawa merinding yang benar-benar membuat Bapakku tidak bisa melakukan apapun Nge Endang Akan kami bawa ke tempat para keluarga Ningrat Kematiannya adalah sebuah aib Karena memiliki tiga bekas cakaran yang tidak bisa dijelaskan Belum tahu apa tujuan dari keluarga Broto Seno Sehingga dirinya menginginkan jasad dari Nge Endang untuk dimakamkan di pemakaman Ningrat Namun yang pasti Hal ini ditujukan untuk menutup aib yang sudah terjadi atas kematian Nge Endang sendiri Setelah keluarga Broto Seno memutuskan keputusan terkait pemakaman dari Nge Endang Semua keluarga Ningrat pun diperbolehkan untuk masuk ke dalam kamarnya masing-masing Kecuali dua orang saja Ya, mereka berdua adalah Mbak Ayu dan juga Mas Pangar Keduanya merupakan tetua dari keluarga dan yang bertanggung jawab atas kematian dari Nge Endang Sedangkan Bapak Bapakku kala itu disuruh untuk masuk ke dalam kamar untuk menghindari obrolan yang sangat sensitif Dan saat Bapakku masuk ke dalam kamar Ibuku pun langsung menanyakan apa yang baru saja dikatakan oleh keluarga Broto Seno kepadanya Mula-mula Bapak hanya terdiam Lalu saat dirinya ingin mengatakan apa yang barusan dikatakan oleh keluarga Broto Seno kepadanya Tiba-tiba terdengar suara tamparan yang sangat kencang dari luar Bapakku pun langsung berespon hal tersebut dan berkeinginan mengetahui apa yang telah terjadi kepada Mas Pangarup dan juga Mbak Ayu di luar sana Akan tetapi Ibuku pun langsung menghalanginya Ya, ibuku tidak ingin jika Bapak terlalu dalam mengetahui terkait tentang keluarganya Tentu saja hal ini menjadi sebuah pertanyaan besar dalam diri Bapak sendiri Setelah suara tamparan itu selesai Terdengarlah juga suara makian dan cacian dari keluarga Broto Seno kepada Mas Pangarup dan juga Mbak Ayu Ya, sepertinya Keduanya telah melakukan sesuatu hingga membuat keluarga Broto Seno menjadi marah besar Karena memang keluarga Broto Seno adalah keluarga yang seharusnya memangku jabatan keraton Sehingga dalam upayanya untuk menaungi keluarga-keluarga lainnya Keluarga Broto Seno sangat tegas akan hal tersebut Lama sepertinya obrolan diantara keluarga Broto Seno dan juga Mas Pangarup bersama Mbak Ayu Keduanya pun benar-benar memiliki rahasia tersendiri terkait dengan kematiannya Endang Namun di lain sisi, Bapakku juga memikirkan sesuatu yang terjadi atas kematiannya Endang Ya, Bapak memiliki pemikiran bahwa keluarga Broto Seno juga berkecimpung dalam kematiannya Endang Bisa dibilang, ada dua kemungkinan yang memang bisa terjadi di luar nalar Yang pertama, keluarga Broto Seno adalah dalang dari kematiannya Endang Hal ini menunjukkan akan kanuragan yang dimilikinya Hingga membuat keluarga Ningrat lainnya tertunduk Dengan begitu, keluarga Broto Seno menjadikan semua keluarga Ningrat seolah-olah seperti boneka Yang dengan sesuka hatinya dikendalikan Dan yang terakhir, ada kaitannya antara Mas Pangarup dan juga Mbak Ayu dengan Raden Angkoro Jika ketiganya merupakan dalang di balik ini Berarti, drama yang mereka lakukan seolah-olah memberikan pelajaran Kepada siapa saja yang berada di sekitaran Untuk tetap tunduk dan takut akan kejadian mengerikan selanjutnya Bapakku masih terus memikirkan hal itu Jika keduanya benar-benar terjadi Berarti, ancaman akan keselamatan keduanya sangatlah minim Terlebih lagi, Raden Angkoro Si pemimpin keluarga Broto Seno Telah menandai Bapakku sebagai orang yang sudah mengetahui Akan ritual Ngipri Ketek Yang baru saja dilakukan di malam hari tadi Akan tetapi Ada sesuatu yang belum Bapak ketahui Jika Nyiendang meninggal Siapakah semalam tadi yang menjadi pengantin Ataupun ratu dari Rojo Ketek Melihat kematian dari Nyiendang Yang sangat jelas Jika dirinya disiksa habis-habisan Itu menandakan Ada pihak ketiga Yang benar-benar terlibat secara pasif Ataupun tidak terlihat seperti yang Bapak ketahui Bapakku pun langsung menghadapkan wajahnya kepada Ibu Seolah-olah Ada sesuatu yang ingin dikatakan oleh Bapakku kepada Ibu Dari keluarga Ibu sendiri Siapakah yang paling pendiam Dan tidak banyak bicara Memangnya kenapa Pak? Ibu semalam tahu kan Jika Rojo Ketek itu mengelilingi kamar ini bersama dengan ratu Dan jika dilihat dari kematian Nyiendang berarti Ada ratu ketek di rumah ini Dan ratu ketek yang kemungkinan berada di rumah ini Adalah orang yang tidak banyak bicara dan terlihat pasif Ibu pun kemudian berpikir sejenak Dia mencoba mencari-cari tahu siapa dari anggota keluarganya Yang memiliki sifat demikian Jika memang sudah diketahui Berarti ada hubungannya antara ratu ketek dengan keluarga Brotoseno Bisa dibilang Ratu ketek inilah yang mengetahui Kapan ritual selanjutnya akan berjalan Mbak Neneng Ibu yakin? Ya sepertinya Mbak Neneng Bapakku disini hanya terdiam Dia mencoba mengingat beberapa kejadian Yang telah terjadi Yang mengaitkan Mbak Neneng dengan Nyiendang Bermula Dari kejadian beberapa waktu lalu Saat Mbak Neneng berada di dalam kamar Sedang menyisiri Nyiendang Lalu gerak-gerik yang mencerigakan ketika malam hari tiba Apakah Mbak Neneng termasuk ratu ketek dari anggota keluarga Geningrat ini? Setelah sudah berada di ujung fikiran Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar Ya Mbak Ayu mengetuk pintu untuk kedua kalinya Bapak pun langsung membukakan pintu kamar Dan ingin mengetahui apa yang diinginkan oleh Mbak Ayu Mas Harto dipanggil sama Radin Angkoro Siap Mbak Bapakku pun langsung menuju ke tempat Radin Angkoro Karena memang masih mengedepankan adab Bapakku tertunduk secara perlahan Lalu dia berjalan menggunakan lututnya Sembari kedua tangannya menyentuh latai Sebagai dorongan kepala tetap menunduk Sebelum akhirnya pihak yang akan ditemuinya Benar-benar menyuruhnya berhenti Pandek Tiba-tiba tubuh Bapak pun langsung mematung Terdiam dan tak bergerak Lagi-lagi Bapak disini merasakan aura yang sangat kuat Hingga membuat apa yang dikatakannya Benar-benar langsung terjadi Harto Negoro Kabarnya istrimu sedang hamil Ucap Radin Angkoro dengan suara tegas Namun membuat tubuh Bapakku merinding seketika Mgih Radin Jika anak pertamamu perempuan Dia harus dijadikan sebagai ruatan untuk keluarga ini Kami sudah sepakat untuk meruat anakmu Sebagai pembawa sial dari keluarga ini Jelas Radin Angkoro Maksudnya Radin Tanya Bapakku Dalam keluarga Broto Seno Jika anak yang pertama dilahirkan perempuan Maka anak itu akan diruat Dan ditumbalkan untuk penyelamat keluarga Sama seperti dengan keluarga dari Nyi Endang Seharusnya Ayu itu ditumbalkan Untuk menyelamatkan keluarga ini Agar tidak sial Tapi Bapaknya benar-benar Haras kepala Jadi Setelah kematian Semua kepala keluarga Ningrat ini Aku adalah Orang tua kalian semua Apa yang aku katakan Itulah Titah Mendengarkan hal itu Batin Bapak langsung memberontak Ya Bapak tidak ingin Jika anaknya sampai dijadikan tumbal Hanya untuk kepentingan dari keluarga Broto Seno Ataupun keluarga Ningrat lainnya Karena baginya Kelahiran anak pertama adalah sesuatu yang sangat dinantikan Bagaimana Artun Negoro Kamu siap Menjalankan titah dari keluarga Ningrat Broto Seno Bapak kala itu tidak bisa menjawab apapun Ingin rasanya ia menolak Dengan tujuan untuk menyelamatkan diri Akan tetapi Mulutnya seolah seperti tak berdaya Mulut Bapak tiba-tiba serasa dikunci Dan tidak bisa menyampaikan Apa yang benar-benar ingin disampaikan Beri Berikan Waktu tiga hari Raden Nanti Akan saya putuskan Apa yang diinginkan Raden Baik Baik Tiga hari tidak terlalu buruk Terima kasih Raden Akan tetapi Jika kamu berhianat Tiba-tiba disini Bapak ku merasakan kehadiran Salah satu dari rumor keraton Yang sangat mengerikan Ya Dia adalah penjagal dari keraton Yang dikenal sangat mengis dan mengerikan Dalam menyiksa siapa saja Yang tidak menuruti titah raja Aku tidak segan-segan Untuk membuat kalian semua menderita Dan saat bapak ku perlahan menghadapkan wajahnya Ke arah Raden Angkoro Tepat di belakangnya kala itu Sudah terlihat sosok penjagal keraton Yang dirumorkan secara turun-temurun Ya Memiliki aurur mematikan Yang sangat-sangat mengerikan Ternyata Raden Angkoro Memiliki banyak sekali Khodam penjaga Yang dia ambil dari seluruh keluarganya secara paksa Bapak pun sempat membenarkan Apa yang sudah dikatakan Oleh ibuku terkait Memimpin keluarga Brotoseno Ya keluarga Brotoseno Terkenal sebagai Terah Getirget Atau keturunan darah kotor Maksud dari terah ini adalah Mereka yang memiliki daya Dan upaya Yang bisa membahayakan keraton Hingga mampu memecah belah Semua orang-orang yang ada Ada di dalamnya Bersamaan dengan itu Keluarlah Mbak Neneng Dari kamar sembari Membawakan selendang Melihat hal itu Raden Angkoro pun langsung Tersenyum dan tertawa kegirangan Dia pun lalu mengatakan Sesuatu yang benar-benar Membuat Bapakku terkejut Duh-duh-duh anak cantik Badanmu wangi Besok dijadikan ratu Bapak yang mendengarkan hal itu pun Langsung terkaget Ya jika memang Mbak Neneng Belum dijadikan ratu ketek Lalu yang semalam tadi Siapakah yang menjadi ratu Lalu mengapa Raden Angkoro Mengetahui istilah ratu Apakah ratu dalam keraton Atau ratu dalam istilah ritual Ngibri ketek Dan jika memang Raden Angkoro Ada hubungannya dengan ritual ini Maka peran apakah Yang akan diambil oleh Raden Angkoro Apakah dirinya Ada hubungan dekat Dengan Raja Ketek Selesai Wow Luar biasa kisahnya Ini sampe Ini ya Saya sendiri sampe terhanyut Ketika membawakannya Dapet banget Horornya dapet Sedihnya dapet Gimana rasanya ketika Kita kehilangan orang tua ya Apalagi ini seorang ibu Dan Susah juga ya Ketika kita tau Bahwa akan ada yang membahayakan Keselamatan ibu kita Tapi kita tidak dapet Berbuat apa Apa ini Parah Dan keluarga Broto Seno Jadi gini ya Mungkin buat teman-teman Yang belum pernah Melihat secara langsung Keluarga-keluarga Seperti keluarga Broto Seno Ini mungkin akan menganggap Lebay Gak mungkin ada Tapi percaya deh Saya sendiri pernah Menemukan keluarga yang seperti ini Dengan aura mereka Memang seperti itu ya Jadi Ya semoga kita dijauhkan lah ya Dari hal-hal buruk Tapi asli Keren banget Dan yang pasti Nanti partiganya Akan lebih seru lagi Ditunggu aja ya Banyak sekali Hikmah yang bisa kita ambil Dari kisah tersebut Pasti kalau Kalau ada sebagian kita Saya juga yang Yang membawakannya juga Kenapa sih Nggak diselamatin aja Kenapa nggak sih Sebelum malam itu Dibawa aja Ibunya keluar Nyi endang Keluar rumah Tapi ya Pasti ada sesuatu yang Tidak bisa Tidak bisa disampaikan di sana Jadi memang sekali lagi Jadi memang sekali lagi Mas Restu keren banget Asli kisahnya keren banget Dan banyak sekali Hikmah yang bisa diambil Yang buruk-buruknya Kita buang saja Dan Silahkan Mungkin buat teman-teman Yang punya komentar lain ya Bisa ditulis di kolom komentar Ataupun hanya sekedar saling menyapa Silahkan Insya Allah kami akan Membalasnya satu persatu Dan buat yang suka dengan videonya Silahkan Diklik tombol jempolnya Tombol like-nya Dan juga bisa di-share ya Link video ini ke teman-temannya Ke saudara-saudaranya Mungkin biar juga untuk menghibur Dan Sekali lagi Untuk yang belum subscribe Kita minta untuk Tombol merahnya di-klik Konceng notifikasinya juga Jangan lupa Agar teman-teman selalu Mendapatkan notifikasi Dari konten-konten Yang akan kami upload Selanjutnya di setiap jam Satu siang Dan untuk teman-teman Mungkin yang punya Kisah-kisah horror ya Yang Kisah horror misteri Berdasarkan pengalaman pribadi Berdasarkan kisah nyata Dan mau disampaikan Mau dibawakan Di channel kita ya Kita punya 3 channel Jadi Nanti Bisa kita bawakan di Extreme Movie Apakah di Lover City Ataupun di Lelaki Sejati Tergantung nanti dari durasinya Jadi Yang memang punya kisah horror Silahkan Bisa dikirimkan Ke nomor telepon kami Di 0878 4509 4752 Senyamannya Senyamannya teman-teman semua ya Dan buat yang sudah mengirimkan kisah Kami ucapkan terima kasih Sebesar-besarnya Dan yang Sudah mengirimkan kisah Tapi belum kita bawakan Harap bersabar ya Karena memang Masih harus dalam proses penggarapan dulu Yang mana agar lebih baik Nantinya disampaikan ke teman-teman Ya Itu aja Dan Saya mengucapkan permohonan maaf Apabila mungkin tadi Dalam pembawaan kisahnya Saya ada kesalahan Dalam berkata-kata Atau mungkin Ada kata-kata saya Yang kurang berkenan Di hati teman-teman Saya mohon dibukakan Pintu maaf Yang seluas-luasnya Dan sampai jumpa lagi Di konten-konten kami Yang selanjutnya Yang pasti tidak kalah serunya Yang pasti tidak kalah horor Yang masih bersama saya Ilho Di Laki sejati Salam Sehat sukses selalu Untuk kita semua Amin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh